Maka ahibatifillah bagi para wanita agar engkau tahan banting, tidak mudah retak, bahkan tidak pecah, tidak mudah ngugat cerai, tidak baperan, tidak lupa dengan kebaikan suaminya. Hendaklah engkau memperbaharui keimananmu kepada Allah dan hari ini. Engkau yakin dengan adanya yang raka. Engkau yakin dengan adanya surga. Hidup ini adalah ujian dari Allah semata. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki keimanan kita. Nabi SAW pernah menyuruh wanita itu untuk sodakoh. Karena perempuan ini suka sama harta, suka sama dunia. Maka dikatakan tersodakna. Kalian sodakoh. Aku melihat kebanyakan kalian menghuni raka. Dengan cara itu, dengan cara menumbuhkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dengan berkata-kata yang baik. Dengan rajin bersodakoh. Semoga wanita ini menjadi wanita-wanita yang tegar. Yang siap menghadapi badai yang datang. Terima kasih telah menonton.